Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 572 Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Hansian menyipit, menatap lelaki tua itu dengan niat membunuh, dia tidak mengizinkan siapapun untuk mengatakan bahwa Hansian yang tidak. Tidak peduli seperti apa Hantianyang dulu, di mata Hansian, dia akan selalu menjadi pahlawan. Tanpa Hantianyang, tidak akan ada keluarga Yanjing Han. Dan hanya Hantianyang yang bisa merasa seperti kerabat Hansian, jadi Hansian tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina Hantianyang. Orang tua, coba lagi Hansian berkata dengan gigi terkatup. Orang tua itu menatap mata pembunuh Hansian, dan mau tidak mau mengambil langkah mundur dengan hati nurani yang bersalah. Meskipun Hansian sia-sia di matanya, keadaan yang dia tunjukkan saat ini harus membuat orang merasa takut. Tetapi setelah melihat para pengawal di sekitarnya, lelaki tua itu mendapatkan kembali keberaniannya. Dengan begitu banyak pengawal, apa yang harus ditakuti? Bagaimana Anda bisa menjadi pemalu di depan seorang pria muda? Dan itu semacam sampah. Bagaimana kalau mengatakannya lagi, Hantianyang sia-sia, kata lelaki tua itu. Hansian mengepalkan tinjunya dan memarahi dengan suara dingin, mari kita lihat siapa yang benar-benar sia-sia. Pengawal karakter terestrial itu memang tuan. Mereka telah lama memberingatkan tindakan Hansian. Setelah tembakan, mereka segera melindungi Han keluarga di belakang mereka. Orang-orang muda dari keluarga Korea di Amerika Serikat melihat bahwa Hansian mengambil inisiatif, dan semua orang tidak bisa menahan senyum menghina di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, perilaku Hansian benar-benar mencari kematian, pengawal karakter terestrial. Tetapi kekuatan militer terkuat keluarga Han di Amerika Serikat hampir tak terkalahkan. Hansian mengambil inisiatif untuk membuat akhir yang baik. Orang ini benar-benar idiot. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk mengambil barang-barang. Pengawal dari generasi terestrial semuanya sangat terampil. Hari ini, ajalnya menyedihkan. Mari kita panggil ambulans untuknya terlebih dahulu, jika tidak, dia akan mati di rumah kita. Tidak baik menjadi kotor di sini. Beberapa orang menggoda, dan bahkan lelaki tua itu tidak bisa tidak berkata saya tidak berharap untuk itu. Sampai jumpa setelah bertahun-tahun. Orang-orang dari keluarga Han di Anjing benar-benar bertemu dengan cara ini, atau biarkan sampah ini tahu betapa kuatnya kita. Hanya dengan kata-kata semua orang, Hansian sudah mengetahui kekuatan pengawal itu. Tentu saja, kekuatan mereka sangat bagus, jika mereka adalah Hansian sebelumnya, di bawah pengepungan begitu banyak orang. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. Tapi sekarang, Hansian bukan lagi mantan Hansian. Meskipun membunuh Han Long adalah oportunistik, itu adalah tugas yang mudah bagi Hansian untuk berurusan dengan karakter terestrial ini. Dan setelah pembantaian di pusat bumi, Hansian hampir menjadi dewa pembunuhan. Situasi pertempuran berubah dengan cepat ketika Hansian mulai melawan, para pengawal yang tampaknya berada di atas angin tidak dapat menahan dampak Hansian, dan mereka mundur dengan mantap. Perubahan mendadak dalam adegan ini membuat semua orang di keluarga Han terdiam, dan tidak lagi mengejek Hansian, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin terkejut. Dalam keluarga Korea di Amerika Serikat, pengawal generasi DZ adalah ketergantungan terbesar mereka, jika bahkan pengawal generasi DZ tidak dapat menangani Hansian. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Hansian? Orang ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan pengawal dari generasi lokal bukanlah lawannya, bagaimana mungkin? Bukankah mungkin keluarga Yan Jinghan semuanya sia-sia? Bagaimana tuan seperti itu bisa muncul? Dia benar-benar apakah kamu dari keluarga Yan Jinghan? Dari kesan buruk mereka tentang keluarga Yan Jinghan, beberapa orang bahkan mulai meragukan identitas Hansian, berpikir bahwa dia sama sekali bukan dari keluarga Yan Jinghan, tetapi keluarga Yan Jinghan keluarga itu sengaja mengundang seorang tuan untuk berpura-pura bahwa orang-orang mereka datang ke Amerika Serikat untuk memamerkan kekuatan mereka. Melihat adegan ini, harapan Han Yan hancur. Meskipun dia sudah mengharapkannya untuk waktu yang lama, kehilangannya tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk membunuh Hansian. Sayang sekali pengawal ini terlalu baik. Tidak berguna. Tapi untungnya, masalah ini bukan karena dia, dia tidak akan bertanggung jawab. Hansian terlahir kembali dari darah dan meninggalkan tulang putih di tengah bumi, baginya, meskipun pembunuhan tidak sesederhana rutinitas, itu tidak akan pernah meninggalkan hambatan di hatinya. Dan saat ini, dia marah, jadi dia tidak menahan pengawal itu. Dalam waktu kurang dari tiga menit, pengawal dari beberapa karakter lokal semuanya jatuh, dan kehilangan nyawa mereka di bawah tinjuhan Sian. Orang-orang muda dari keluarga Korea di Amerika Serikat itu sudah sangat ketakutan sehingga wajah mereka pucat dan kaki mereka lemah. Mereka sombong, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di wilayah Cina, dan mereka sombong dan mendominasi di kota atas nama keluarga Han, tetapi mereka belum pernah melihat orang dengan cara yang kejam seperti itu. Mati, mati. Dia membunuh semua pengawal generasi DC. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa orang berbicara dengan ngeri, lalu menatap Han Sian. Rasanya seperti melihat kematian, penuh ketakutan. Han Sian berjalan ke orang tua itu. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, membuka bibirnya dengan ringan, dan bahkan giginya beradu. Dia berkata kepada Han Sian, Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sampah? Han 3000 berkata dengan nada dingin. Lelaki tua itu merasa diselimuti oleh semburan udara dingin, yang membuatnya menggigil tak terkendali. Namun meski begitu, dia masih tidak menarik kembali kata-katanya. Baginya, ini adalah menginjak-injak martabat, dan dia tidak pernah mau mengakui kekalahan di depan Han Sian. Bagaimana jika kamu bisa bertarung? Pria tua itu menggertakan giginya dan menggunakan hampir seluruh keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata ini. Han Sian meraih tenggorokan lelaki tua itu dan berkata dengan wajah dingin aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, aku akan mengirimu untuk melihat Raja Neraka. Orang Tua itu menatap mata Han Sian, tetapi dia akhirnya dikompromikan. Tidak tahan dengan tekanan semacam ini, apalagi ancaman kematian. Martabat bisa dilempar ke tanah dan diinjak-injak, tetapi masih ada kesempatan untuk mengambilnya. Tapi sekali kehidupan hilang, tidak ada lagi. Berlutut di tanah, lelaki tua itu terus bersujud dan berkata, aku sia-sia, aku sia-sia. Han Sian berbalik untuk melihat sekelompok anak muda, gerakan yang sangat kecil ini membuat takut sekelompok anak muda. Orang juga hati bergetar, mereka semua berlutut di tanah tanpa Han Sian berbicara. Mereka menikmati hak dan uang keluarga Korea di Amerika Serikat, dan status tinggi yang dibawa keluarga Korea kepada mereka, tetapi pada saat ini mereka tahu bahwa keluarga Korea Yan Jing tidak seburuk yang dikatakan generasi yang lebih tua, karena fakta telah membuktikan bahwa segalanya. Maaf, kami hanya mengatakannya secara tidak sengaja, tolong jangan menganggapnya serius. Kami juga mendengarkan orang tua di rumah sebelum kami percaya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya dengan kami, tolong biarkan kami pergi. Sekelompok anak muda yang sombong dan mendominasi pada hari kerja, di depan Han Sian saat ini, semua berubah menjadi telur lunak, dan sikap anak-anak yang mendominasi hilang. Han Yan, apakah kamu kecewa? Han Sian menoleh lagi dan menatap Han Yan dengan dingin. Dia adalah kepala keluarga dan memiliki hak untuk menghentikan apa yang baru saja terjadi. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, apa yang terjadi ke Han Sian? Tidak bisa menebak angan-angannya. Dengan panik, Han Yan berlutut bersama yang lain, kali ini dia tidak lagi enggan, tetapi sangat proaktif. Saya tidak kecewa, bagaimana saya bisa kecewa? Han Yan menjelaskan dengan panik. Han Sian berjalan ke arah Han Yan dan berkata dengan nada merendahkan, apakah kamu tidak kecewa? Bagaimana kamu tidak kecewa? Orang-orang ini tidak bisa berurusan denganku, itu berarti kamu tidak bisa menghilangkan kendaliku, bukan? Hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengujiku? Han Yan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak, aku tidak bermaksud begitu, kamu salah paham. Han Sian menjambak rambut Han Yan, memaksanya untuk melihat dirinya sendiri. Aku memberingatkanmu untuk terakhir kalinya, kamu hanyalah anjingku. Jika anjing itu tidak setia, hanya ada satu cara untuk mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini lagi, kata Han Sian. Ya, begitu. Han Yan berkata dengan wajah kesakitan saat rambutnya melukai kulit kepalanya. Apakah itu orang muda atau orang tua? Mereka semua terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Han Sian. Han Yan sebenarnya hanyalah salah satu anjingnya. Kapan itu dimulai, keluarga Korea di Amerika Serikat akan menjadi anjing bagi keluarga Korea Yan Jing. Hal yang memalukan ini, mereka bahkan tidak tahu kapan itu dimulai. Tetapi pada saat ini, masalah ini tidak lagi penting, karena tidak ada yang berani memiliki pendapat tentang Han Sian. Bab 573 Kemunculan Han Sian dalam keluarga Korea di Amerika Serikat tidak diragukan lagi menciptakan badai bagi keluarga Korea di Amerika Serikat tak lama setelah dia pergi. Masalah ini menyebar ke seluruh keluarga, sehingga banyak orang menemukan Han Yan, berharap dia bisa memberikan penjelasan. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi kemarahan. Lagi pula, dalam konsepsi mereka, keberadaan sampah seperti keluarga Yan Jing Han hanya dapat meringkuk di Cina. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk datang ke Amerika Serikat untuk memamerkan kekuatan mereka? Dan juga membunuh pengawal generasi Dizi, penghinaan semacam ini tidak dapat diterima oleh mereka. Han Yan, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Penghinaan keluarga Koreaku di Amerika Serikat hanya bisa dicuci dengan darahan Sian. Ya, penghinaan ini harus dibalas dengan nyawanya. Kamu jika Anda membiarkan martabat keluarga Korea di Amerika Serikat diinjak-injak, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi kepala keluarga Korea di Amerika Serikat? Menghadapi pertanyaan dari semua orang, Han Yan tampak sangat tenang. Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk membunuh Han Sian, aku akan memberimu banyak kekuatan. Kecuali kepala keluarga, kamu dapat memilih, tetapi ada premis bahwa masalah ini tidak boleh atas nama orang Korea. Keluarga di Amerika Serikat. Han Yan berkata dengan samar, kamu tidak bisa menggunakan nama keluarga Han, apa maksudmu? Seseorang bertanya pada Han Yan, saya tidak ingin membuat kebencian terhadap keluarga, dan saya tidak ingin kebencian pribadi Anda mempengaruhi perkembangan keluarga. Anda belum pernah melihat Han Sian, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Jika Anda tidak percaya itu, kamu bisa bertanya. Tanya. Han Yan memandang lelaki tua itu dan beberapa anak muda. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kejadian itu. Dibandingkan dengan mereka yang tidak melihat apa-apa dan hanya tahu bahwa mereka berteriak di depannya, mereka bisa memahami Han lebih baik, kebesaran 3.000. Kebencian pribadi Anda benar-benar mengatakan bahwa masalah ini adalah kebencian pribadi, tetapi dia telah mempermalukan seluruh keluarga kami. Kata-kata Han Yan tidak dikenali oleh orang-orang ini dan seseorang segera melompat untuk membantah. Han Yan tersenyum menghina dan berkata, jika dia mencekikmu dan hidup dan mati dipertaruhkan, apakah kamu masih punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu? Arti kata-kata Han Yan sangat jelas, lagi pula, hanya ada satu orang yang terjepit di tenggorokan Han Sian, dan itu adalah orang tua itu. Orang tua itu tahu bahwa Han Yan mengisyaratkan dia, dan pada saat ini dia harus maju dan berkata Han Sian memang sangat kuat, dan pengawal karakter lokal sangat rentan di depannya, dan yang terbesar ketergantungan keluarga Korea saya adalah pengawal ini. Bahkan orang-orang dari generasi teritorial tidak dapat berurusan dengannya, apalagi yang bisa Anda lakukan. Orang tua itu dianggap sebagai tokoh berpangkat tinggi dalam keluarga, dan kata-katanya juga memiliki makna tingkat otoritas tertentu, jadi bahkan jika dia maju untuk mengakuinya, itu secara alami akan ditekan beberapa suara tidak puas turun. Apakah kita akan melakukan ini? Seseorang berkata dengan enggan. Orang tua itu juga tidak mau di dalam hatinya, tetapi dia dicekik oleh Han Sian sebelumnya, dan dia benar-benar merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Setelah pengalaman ini, bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Han Sian bukanlah seorang master yang tidak berani membunuh orang, jika Lin Lau berakhir dengan akhir yang menyedihkan, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Keluarga Han saat ini membutuhkan dukungan dari generasi muda Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda dapat melakukannya sendiri. Saya sudah tua dan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sikapnya sangat jelas, biarkan diri Anda bersih, dan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini lagi. Han Yan, apakah yang kamu katakan barusan masuk hitungan? Pada saat ini, seorang pria muda bernama Han Song bertanya. Dia milik keluarga Han di Amerika Serikat, dan dia tidak digunakan selama bertahun-tahun. Dia telah memegang tangannya. Nafas selama bertahun-tahun. Ingin mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan sekarang, dia merasa bahwa kesempatannya akan datang selama dia bisa membunuh Han Sian dan menghapus penghinaan untuk keluarga Han, maka statusnya di Han keluarga pasti akan meningkat. Han Zong, jika kamu ingin membuktikan dirimu, aku akan memberimu kesempatan, tetapi kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Han. Kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali kecuali Han Sian meninggal. Han Yan berkata, dia untuk menghapus tanggung jawabnya, dia sangat berhati-hati, dan dia bahkan meminta Han Song untuk meninggalkan keluarga Han. Tidak masalah. Han Song berkata dengan gembira. Dia tidak percaya bahwa pemborosan memiliki kemampuan yang luar biasa. Meninggalkan keluarga Han hanya sementara. Menurut pendapat Han Song, suatu hari dia akan bisa menginjak-injak mayat Han Sian dan kembali dengan kemuliaan. Adakah di antara kalian yang ingin mencoba? Han Yan memandang yang lain dan bertanya. Hampir seperti fantasi berurusan dengan Han Sian dengan Han Zong sendirian, jadi dia berharap lebih banyak orang akan bergabung dengan proyek ini. Yang lain terdiam, terutama anak muda yang telah melihat kehebatan Han Sian, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Sudah cukup bagi mereka untuk menikmati kemakmuran dan kekayaan yang dibawa oleh keluarga Han, jadi mengapa mempertaruhkan nyawa mereka? Melihat situasi ini, Han Zong mendengus dingin dan berkata, sepertinya tidak ada yang punya nyali. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda takut dengan pemborosan ini, tetapi tidak apa-apa, serahkan kesempatan kepada saya sendiri. Anda dapat menontonnya. Aku akan membuat bajingan ini membayar harganya. Orang-orang itu mencibir pada ucapan liar Han Zong. Mereka belum pernah melihat kekuatan Han Sian sebelum mereka memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu, dan ketika mereka melihat kekuatannya, mereka pasti akan dihukum. Takut lemah Han Sian tidak tahu situasi spesifik keluarga Han, tetapi dia bisa memprediksi bahwa Han Yan tidak akan menyerah. Wanita ini bahkan bisa membunuh adik laki-lakinya sendiri. Bagaimana dia bisa rela dikendalikan olehnya dengan kejam seperti itu? Jantung Di perusahaan keluarga Nangong, ruang konferensi sudah penuh dengan eksekutif tingkat tinggi, tetapi seperti yang dikatakan Yuan Ling, selain orang-orang dari perusahaannya sendiri, tidak ada orang lain yang muncul di daftar undangan. Kamu terlambat Yuan Ling mengingatkan Han Sian. Apakah kamu punya pendapat? Han Sian bertanya dengan acuh tak acuh. Menghadapi karakter dominan Han Sian, Yuan Ling tidak punya pilihan selain mengatakan manajemen senior perusahaan telah tiba, tetapi mereka sangat tidak puas dengan keterlambatan Anda. Anda dapat menemukan solusi sendiri. Han Sian mengangkat bau acuh tak acuh. Dia mengangkat bahu dan mengikuti Yuan Ling ke ruang konferensi. Sekelompok eksekutif tingkat tinggi memandang Han Sian dengan ketidakpuasan, meskipun dia dikirim oleh bos, nama keluarganya bukan Nangong, yang berarti dia bukan dari keluarga Nangong, jadi mereka secara alami tidak akan menganggapnya serius. Jika ada waktu lain, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat kami. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, jadi saya akan memberi Anda wajah. Seorang eksekutif tingkat tinggi tertentu berkata kepada Han Sian. Han Sian menggali telinganya, memandang pria itu dengan cemberut, dan berkata, apakah Anda berbicara dengan saya? Eksekutif tingkat tinggi merasakan sikap acuh tak acuh Han Sian, dan menjadi lebih marah, dan berkata dengan dingin, ya, saya sedang berbicara dengan Anda, begitu banyak dari kami yang menunggu Anda, menurut Anda siapa Anda? Han Sian tahu bahwa kemarahan orang-orang ini bukan hanya dari keterlambatannya, tetapi dari penampilannya, membuat para eksekutif tingkat tinggi ini merasakan krisis. Lagi pula dia bukan dari keluarga nangong, para pejabat tinggi ini secara alami akan menganggapnya sebagai ancaman untuk merebut statusnya. Apakah Anda ingin memberinya kesempatan, tanpa menimbang berat badan Anda sendiri? Kenapa kalian bajingan menunggu ku? Itu bukan karena aku tidak bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Bukankah benar menunggu ku? Han Sian berkata dengan ringan. Sekelompok pejabat tingkat tinggi menampar kasus itu dengan marah. Siapa yang kamu katakan adalah sampah? Saya memperingatkan Anda, jangan berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang dikirim oleh bos dan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di perusahaan. Selama kami bersama-sama meminta bos, Anda juga akan menyingkir. Semua orang menyatakan ketidakpuasan mereka. Pendapat, sayang sekali ancaman ini tidak berguna bagi Han Sian. Mereka menunjukkan gigi dan cakar mereka, seperti monyet di kebun binatang. Dan orang-orang ini tidak tahu apa-apa, apakah menurut Anda keluarga nangong akan peduli dengan kelangsungan hidup perusahaan ini? Bahkan jika mereka mengundurkan diri secara kolektif, itu hanya masalah sepele bagi keluarga nangong. Benarkah? Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan seperti itu, kamu dapat mencobanya dan melihat apa yang akan dilakukan keluarga nangong, kata Han Sian. Anak muda, jangan terlalu sombong. Tanpa bantuan kami, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, seorang pria paruhbaya yang belum pernah berbicara berkata kepada Han Sian. Dari memasuki ruang konferensi, Han Sian memperhatikan orang ini, meskipun dia duduk di sudut, temperamennya tidak sebanding dengan orang biasa, dan temperamen seseorang biasanya menentukan statusnya. Benarkah? Saya pernah kekeluarga Han, dan Han Yan bersedia mendukung sepenuhnya urusan saya. Apa gunanya bantuan Anda untuk saya? Orang-orang saling memandang. Bab 574 Han Yan Kali ini melawan kami, Han Yan memimpin. Bagaimana Anda bisa mendapatkan dukungan Han Yan? Ya, jangan berpikir bahwa jika kamu membual beberapa kata di depan kami, kami akan mempercayainya. Anak muda, jangan mengertak orang di sini, jangan sampai Anda membuat lelucon dan mempermalukan diri sendiri. Orang-orang ini sama sekali tidak mempercayai kata. Kata Han Yan, dan menyangkalnya satu demi satu. Ekspresi wajah pria parubaya tadi tidak menunjukkan banyak perubahan, tetapi jelas bahwa dia memperlakukan Han Yan dengan lebih hati-hati. Orang dengan status tertinggi di tim manajemen. Selama bertahun-tahun, keluarga Nangong telah membebaskan perusahaan. Dia awalnya ingin memanfaatkan waktu yang sulit ini untuk mengambil perusahaan sebagai miliknya. Penampilan Han Sian akan jelas menghancurkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan dukungan Han Yan. Bisakah pemuda ini benar-benar melakukannya? Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Han Sian berdiri, berjalan langsung ke pria parubaya itu, dan berkata, saya tahu siapa Anda, nama Anda Sani, kan? Saya tahu tujuan Anda dengan sangat baik, tetapi apakah Anda tahu seberapa bodoh pikiranmu? Ada kilatan fluktuasi dalam ekspresi Sani, dan dia berkata dengan ringan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Han Sian tersenyum ringan. Bersandar di bahu Sani, membungkuk di atas telinganya, dan berkata, meskipun keluarga Nangong tidak mengelola perusahaan ini selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa barang-barang milik keluarga Nangong akan diambil olehnya. Orang luar rumah, dapatkah Anda berada di tempat Anda hari ini? Saya tidak mengharapkan Anda untuk bersekongkol untuk memberontak. Apakah Anda tahu berapa harga untuk melakukannya? Ekspresi Sani tidak lagi tenang, dan dia memarahi Han Sian dengan marah, berkata, jangan memfitnah saya. Sebagai veteran perusahaan, bagaimana mungkin saya bersekongkol untuk memberontak? Han Sian Berdiri tegak, menepuk bahu Sani seolah mengingatkan, dan berkata, saya menyarankan Anda, jangan lakukan hal semacam ini yang akan mengorbankan hidup Anda, jika tidak, saya akan memiliki orang lain di tangan saya. Darah Huh Sani mendengus dingin. Dia telah tenggelam dalam lautan bisnis selama bertahun-tahun, orang seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia bisa menakut-nakutinya hanya dengan dua ancaman sederhana, dia akan diremehkan. Anak muda, sepertinya kamu tidak punya cara lain selain menakut-nakuti orang. Sani berkata dengan dingin. Menakutkan orang? Apakah kamu pikir aku menakutimu? Han Sian memandang Sani dengan acuh tak acuh. Bagi orang biasa, memang tidak mungkin membunuh orang yang melanggar tabu dan hukum. Bagi Han Sian, itu adalah tugas yang mudah, dan tidak peduli berapa banyak masalah yang dia buat di Amerika Serikat, Nangong Boling akan berusaha mempertahankannya, jadi Han Sian tidak perlu khawatir sedikitpun. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus menyelesaikan masalah perusahaan. Apa gunanya memprovokasi pertikaian yang tidak berarti di perusahaan? Sani memandang Han Sian dengan jejik. Melihat adegan ini, Yuan Ling tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, bagaimana keluarga Nangong bisa mengirim seseorang seperti Han Sian ke perusahaan? Sekarang, tidak hanya tidak memecahkan masalah eksternal, tetapi juga membuat bagian dalam perusahaan berantakan. Awalnya, semua orang sepakat, tetapi penampilan Han Sian barusan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam membencinya, bagaimana mereka bisa membantunya? Demi kemanusiaan, saya akan memberi Anda pengingat hari ini, agar Anda tidak membuat kesalahan lagi dan lagi, tetapi jika Anda terobsesi dengan itu, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi, kata Han Sian. Enteng. Sani berdiri dan berkata dengan nada menghina, sungguh membuang-buang waktuku, sepertinya keluarga Nangong tidak memiliki siapa-siapa, jadi aku akan mengirimimu sampah ini. Setelah berbicara, Sani langsung keluar dari ruang konferensi, bersama dengan pejabat tinggi lainnya, mereka semua pergi. Segera, hanya Han Sian dan Yuan Ling yang tersisa di ruang konferensi. Menghadapi situasi ini, Yuan Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada apa? Han Sian bertanya pada Yuan Ling. Bagaimana Anda bisa meragukan berat tersan? Jika bukan karena dia, perusahaan akan runtuh selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang telah Anda sakiti? Sekarang seluruh manajemen puncak perusahaan sangat tidak puas dengan Anda. Yuan Ling berkata tanpa berkata-kata, anak hilang seperti Han Sian benar-benar tidak memiliki kemampuan. Datang ke perusahaan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah, dan itu akan membuat kekacauan di dalam. Bagaimana mungkin orang seperti itu dikirim oleh keluarga Nangong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa San Yi telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun? Han Sian berkata sambil tersenyum. Tentu saja, saya melihat kebahagiaan dan penderitaan saudara San. Jika bukan karena dia, bagaimana perusahaan bisa bertahan sampai sekarang, kata Yuan Ling tegas. Han Sian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemampuan perusahaan untuk bertahan sampai sekarang tidak ada hubungannya dengan Sani. Keluarga Nangong tidak akan membiarkan perusahaan runtuh. Bahkan jika kekacauan keuangan melanda, tempat ini tidak akan terpengaruh sedikitpun. Bagaimanapun, keluarga Nangong adalah keberadaan. Adanya gejolak keuangan global dapat dibuat sendirian, tetapi sangat disayangkan bahwa Yuan Ling tidak mengetahui hal ini sama sekali dan Han Sian tidak dapat menjelaskannya kepadanya. Tentu saja, bahkan jika itu dijelaskan, Yuan Ling tidak bisa mempercayainya. Di mata orang-orang biasa seperti dia, mereka yang ada dalam daftar orang kaya adalah orang-orang kaya yang sesungguhnya. Aku baru saja pergi ke rumah Han. Setelah bertemu Han Yan, tahukah kamu apa yang dia katakan padaku? Han Sian bertanya pada Yuan Ling. Yuan Ling tidak percaya bahwa Han Sian memenuhi syarat untuk bertemu Han Yan sama sekali. Meskipun Qiyun muncul di rumahnya, dia cukup terkejut, tetapi Han Yan satu tingkat lebih tinggi dari Qiyun. Sian memiliki kemampuan untuk bertemu Qiyun, tapi dia belum tentu memenuhi syarat untuk pergi ke keluarga Han. Tidak ada orang lain di sini, kamu tidak perlu membual kepadaku. Yuan Ling berkata tanpa berkata-kata, dia tidak suka berlebihan seperti ini, dia tahu membual sepanjang hari. Dibandingkan dengan itu, dia lebih suka turun to earth dan rajin oleh karena itu, antipati batinya terhadap Han Sian menjadi semakin kuat. Apakah kamu pikir aku perlu menyombongkan diri? Apakah anjing ini, Han Yan, memiliki status yang begitu tinggi di matamu? Han Sian berkata dengan ringan. Yuan Ling menatap Han Sian dengan heran, seolah-olah dia berhalusinasi. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Han Sian barusan. Kamu, apa yang kamu katakan nonahan itu Yuan Ling menatap Han Sian dengan tidak percaya. Diminta. Itu anjing, apa masalahnya? Han Sian berkata lagi. Yuan Ling berjalan ke arah Han Sian dengan ngeri, langsung menutup mulutnya, dan berkata, apakah kamu ingin mati? Kamu berani mengatakan itu kepada nonahan. Jika kamu memberitahu dia, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Han Sian. Terdiam, sepertinya kekuatan pencegah wanita ini di wilayah Cina benar-benar cukup kuat untuk membuat Yuan Ling sangat ketakutan. Tetapi jika Anda berpikir tentang betapa kejamnya metodenya dalam berurusan dengan Han Feng, dia secara alami akan menjadi lebih kejam ketika berurusan dengan orang luar. Faktanya, kekejaman Han yang terkenal di wilayah Cina. Kepribadiannya yang keras kepala membuat banyak orang menjauh. Ada kejadian yang sangat menakjubkan. Petugas sebuah toko mewah terkenal hanya karena penyambutan Han Yan. Ada beberapa kesalahan pada saat itu, dan dia terluka parah oleh Han Yan dan dirawat di rumah sakit. Dia masih terbaring di rumah sakit. Kejadian ini menyebabkan gema yang sangat besar pada saat itu. Namun, karena kekuatan Han keluarga, yang terpenting Han Yan tidak terpengaruh oleh hukuman apapun, hanya kehilangan sejumlah uang. Seiring waktu, ketenaran Han Yan menyebar, begitu banyak orang yang sangat takut padanya. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu tidak percaya, aku akan membawamu ke rumah Han untuk makan malam-malam ini, dan omong-omong, biarkan dia memberitahu kamu orang seperti apa. Sani, kata Han Sian. Yuan Ling tampak tidak tertarik dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin mengungkapkan fakta sombong Anda. Anda tidak perlu berpura-pura berada di depan saya, tetapi cepatlah dan temukan cara untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Han Sian membuat wajah dengan senyum masam, mengapa wanita ini tidak percaya padanya? Tampaknya hanya dengan membiarkan fakta berbicara, Yuan Ling akan mempercayainya. Han Sian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Han Yan. Han Yan secara alami tidak berani menolak kunjungan Han Sian ke rumah Han untuk makan malam. Setelah menerimanya, dia memerintahkan Koki untuk menyiapkan makan malam yang mewah. Ayo, pergi bersamaku, aku belum pernah ke Amerika Serikat, mari kita lihat bagaimana pemandangan di sini. Han Sian berkata kepada Yuan Ling setelah menutup telepon. Yuan Ling salah mengira bahwa Han Sian telah menemukannya sendiri, jadi dia tidak menyebut Han Yan, dan berkata, apakah kamu melihat pemandangan atau wanita? Wanita adalah pemandangan, playboy seperti saya, tentu saja. Itu melihat wanita, kata Han Sian sambil tersenyum. Bab 575 Sani, apa yang dikatakan orang itu tidak benar, bisakah dia benar-benar mendapatkan dukungan Han Yan? Jika Han Yan membantunya, rencana kita akan gagal. Melihat bahwa perusahaan akan segera menjadi milik kita, kita tidak boleh membiarkan orang ini merusak rencana kita. Sudahkah Anda memikirkan cara untuk menghadapinya? Di kantor Sani, beberapa eksekutif senior perusahaan mengatakan kepada Sani dengan penuh semangat bahwa mereka dan Sani berada di kapal yang sama dan bersiap untuk mencaplok perusahaan. Sekarang titik balik seperti itu tiba-tiba terjadi, tentu saja akan ada kekhawatiran. Itu terbang menjauh? Sani mencibir dan berkata, Apakah kamu percaya apa yang dikatakan pemuda yang menyombongkan diri ini? Tapi aku cukup percaya diri melihatnya. Kita harus waspada. Itu benar, sekarang adalah masa kritis, dan anak ini tidak boleh dibiarkan membuat masalah. Sani, jika perlu, saya pikir ini adalah solusi terbaik. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membuat gerakan menyeka lehernya dan arti dari ekspresi itu sangat jelas. Sani melembaikan tangannya dan berkata, Kekhawatiranmu tidak perlu, sampah ini tidak dapat mengaduk ombak. A orang seperti Han Yan, bagaimana mungkin melihatnya? Alasan mengapa Sani begitu percaya diri adalah karena dia dan Han Yan bergabung dalam insiden ini dan keduanya telah bersekongkol untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin Han Yan mengubah perhatiannya karena penampilan Han Xi'an? Han Yan berpikir, apa yang dia inginkan adalah kendali atas seluruh komunitas bisnis Cina. Tanpa bantuannya, Han Yan tidak akan bisa melakukan ini, jadi Sani sangat yakin bahwa Han Yan tidak akan mengkhianatinya. Mendengarkan kata-kata Sani, beberapa orang lain juga saya lega. Nah, bagaimanapun, Sani adalah pemimpin masalah ini, jika dia tidak khawatir, maka tidak ada masalah. Pemuda ini, saya benar-benar ingin memberinya pelajaran, terlalu sombong untuk berbicara. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Nangong untuk menemukan pemborosan seperti itu. Bukankah ini kesempatan yang jelas bagi kita? Katakan padaku, mengapa keluarga Nangong tidak muncul selama bertahun-tahun? Mungkinkah karena ada perubahan? Semua orang telah membuat berbagai spekulasi tentang situasi keluarga Nangong, tetapi mereka tidak pernah bisa memikirkan alasan sebenarnya. Mirip dengan perusahaan semacam ini, keluarga Nangong memiliki banyak di seluruh dunia, dan mereka hanya disimpan sebagai pemalas. Jika tidak berguna, keluarga Nangong akan berkembang dengan penuh semangat. Ketika tidak berguna, itu akan dianggap sebagai benteng. Orang-orang yang merasa benar sendiri ini tidak tahu kekuatan macam apa yang mereka jalani. Hansian dan Yuan Ling sedang berbelanja. Meskipun Hansian merasakan sesuatu yang baru tentang lingkungan asing, apa yang disebut negara terbesar di dunia tidak membuat Hansian merasa terlalu banyak. Cantik! Sebaliknya, perkembangan negara saat ini akan membuat orang merasa lebih cerah. Masih ada kesenjangan tertentu antara Amerika Serikat dan apa yang saya bayangkan, kata Hansian sambil menghela nafas. Orang-orang yang belum pernah ke sini akan berpikir bahwa ada banyak tempat yang bagus, tetapi setelah mereka benar-benar berada di sana, mereka akan tahu bahwa negara ini lebih baik. Ada banyak teman dari Amerika Serikat di sekitar saya dan mereka lebih suka tinggal di sini. Di Cina, bahkan jika itu adalah hal yang hambar. Hal-hal aneh, mereka akan sangat iri. Yuan Ling berkata sambil tersenyum, jika bukan karena tekanan hidup, dia pasti ingin kembali ke Cina, tetapi sangat disayangkan bahwa fondasi yang telah dia letakkan di Amerika Serikat selama bertahun-tahun mencegahnya untuk kembali sesuka hati, bagaimanapun juga, semuanya penting, sekali lagi, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, Hansian bertanya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, kamu bisa melakukan semuanya hanya dengan satu ponsel saat pergi keluar. Ada begitu banyak kemudahan yang bahkan tidak terpikirkan oleh teman-temanku, dan itu juga lebih aman. Tahukah kamu berapa banyak insiden penembakan yang terjadi di sini setiap tahun? Yuan Ling berkata, Hansian menganggukan kepalanya. Sejauh menyangkut kenyamanan, tidak ada tempat lain di Tiongkok yang dapat membandingkannya, dan ini memang dapat membawa kehidupan yang lebih nyaman bagi orang-orang. Adapun serangan teroris, memang ada banyak serangan teroris di Amerika Serikat, yang pasti akan membuat orang khawatir, kemalangan datang dari surga. Setelah berbelanja sampai malam, Hansian meminta Yuan Ling masuk ke mobilnya, dan pergi ke rumah Han untuk mengajaknya makan besar. Kirim aku pulang. Agar tidak mempermalukan Hansian, Yuan Ling mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Apa yang kita lakukan di rumah, kita harus pergi ke rumah Han untuk makan malam, kata Hansian sambil tersenyum. Aku sudah menuruni tangga untukmu, apakah kamu harus begitu bodoh? Yuan Ling berkata tanpa berkata-kata. Dia sengaja tidak menyebutkan ini, hanya karena dia tidak ingin mempermalukan Hansian. Saya tidak perlu langkah. Apa gunanya Anda memberikannya kepada saya, kata Hansian, menyalakan mobil, dan menuju ke vila keluarga Han. Yuan Ling duduk di kopilot dan mengingatkan dengan tatapan ramah jika kamu meledakan omong kosongmu dan kehilangan muka di depanku, jangan salahkan aku karena menertawakanmu. Aku khawatir kamu menang. Tidak bisa tertawa, tetapi melihat Han Yan saat itu, kamu tidak perlu takut, ingat saja dia hanya anjingku. Hansian tersenyum. Mobil dengan cepat melaju ke gerbang area vila keluarga Han. Yuan Ling sangat gugup hingga ekspresinya menegang. Ketika dia melewati tempat semacam ini, dia akan dengan hati-hati mempercepat langkahnya sekali, tetapi Hansian benar-benar memarkir mobilnya langsung di tempat parkir pribadi di area vila. Ketika Yuan Ling melihat penjaga keamanan bergegas ke arah mereka, telapak tangannya tiba-tiba berkeringat. Ayo cepat pergi, keamanan ada di sini untuk mengusir orang. Yuan Ling mengingatkan Hansian. Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan takut, kata Hansian sambil tersenyum. Yuan Ling mengertakan giginya dan menatap Hansian, dan berkata, tidak bisakah aku takut, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Hansian turun dari mobil, lalu pergi ke kopilot, membuka pintu untuk Yuan Ling, dan berkata turun dari bus dan membawa Anda untuk tur jalan-jalan. Meskipun tempat ini tidak sebagus tempat saya tinggal, tidak apa-apa. Pernyataan Hansian sedikit membual. Dibandingkan dengan vila keluarga Han di sini, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Yuan Ling tidak berani keluar dari mobil, kakinya seberat timah. Ini adalah wilayah keluarga Han. Jika wanita dominan Han Yan tahu, tidak bisakah dia mematahkan kaki mereka? Melihat penjaga keamanan semakin dekat, Yuan Ling menjadi cemas dan berkata kepada Hansian, cepat masuk ke mobil, bawa aku pergi, jangan sakiti aku. Hansian memiliki ekspresi tak berdaya, tetapi dia membawa Yuan Ling datang ke makan dengan baik, bagaimana itu bisa menyakitinya? Cepatlah, atau akan terlambat. Teringat dingin muncul di punggung Yuan Ling. Sangat disayangkan bahwa setelah mengatakan ini, penjaga keamanan telah tiba, yang membuat Yuan Ling sangat putus asa. Tuan Han, Anda di sini. Setelah penjaga keamanan berjalan ke Hansian, dia membungkuk dan berkata dengan tatapan hormat. Dia sudah meremehkan Hansian sekali. Jika bukan karena kegagalan Hansian untuk meminta pertanggung jawabannya, dia pasti sudah kehilangan pekerjaannya, jadi rasa hormatnya pada Hansian bukan hanya karena status tinggi Hansian, tetapi juga karena statusnya yang tinggi bersyukurlah. Yuan Ling menatap Hansian dengan ekspresi bingung. Sikap penjaga keamanan terhadap Hansian benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Bukankah dia datang untuk mengejar orang? Bagaimana? Percayalah padaku sekarang. Hansian berkata kepada Yuan Ling sambil tersenyum. Yuan Ling belum pulih. Baginya, tempat ini hampir merupakan daerah terlarang di wilayah Cina dan orang biasa tidak berani datang ke sini. Banyak pelamar Han yang dulu suka memblokir gerbang area vila, tetapi setelah mendengar bahwa dia dipukuli beberapa kali oleh pengawal keluarga Han, Lalat pun tidak berani menetap di sini. Dan Hansian, sebenarnya, sebenarnya bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Keluar dari mobil dengan cepat atau makanannya akan dingin. Hansian mengingatkan sambil tersenyum. Yuan Ling menelan ludahnya dan berjalan keluar dari mobil seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tuan Han, silakan ikut dengan saya. Wanita tertua telah menyiapkan makan malam dan menunggu Anda, kata penjaga keamanan. Ayo kita pimpin, kata Hansian ringan. Yuan Ling mengikuti Hansian seperti mayat, dia hanya merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari, dia akan bisa berjalan ke area vila keluarga Han secara terbuka dan di atas kapal. Kemewahan di sini berada di luar imajinasinya. Namun, keterkejutannya tidak datang dari perasaan mewah yang datang dari area vila, tetapi dari Hansian. Dia? Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Han Yan, tokoh teratas di wilayah Cina, menjadi anjingnya?